Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Buat kalian semua yang sekarang lagi nonton video ini Ketemu lagi sama aku Ires di Rianu Channel Khusus buat kesempatan kali ini Aku bakalan share ke kalian semua Tentang ilmu yang udah aku baca gitu ya Jadi aku tuh kayak baca-baca gitu tentang males Karena aku tuh orangnya juga ya kadang suka males gitu ya Karena bagi lu masih banyak juga manusia wajar gitu ya Kayaknya kalau misalnya kita males Dan aku tuh kayak tuh gitu Kenapa sih kita itu jadi punya rasa males Itu wah gitu Dan sekarang aku karena aku udah tau Aku bakal share ke kalian semua Jangan lupa buat tonton video ini sampai akhir Dan sebelumnya jangan lupa buat Subscribe youtube channel aku Dan buat klik bell ya Supaya kalian itu gak ketinggalan video-video aku berikutnya Nah jadi buat kesempatan kali ini Aku bakal membahas tentang rasa males Menurut literatur yang udah aku baca Ternyata katanya rasa males itu merupakan suatu yang wajar Dan merupakan sebuah rasa Yang secara alamnya itu muncul dari dalam diri manusia Jadi kalau misalnya kita Aku dan kamu Kita sih kita Sebagai manusia Kita itu kayak dikasih pilihan Antara buat bekerja sama Buat bermalas-malasan Nah itu otomatis katanya kita itu secara alamnya Bahkan milih buat bermalas-malasan gitu kan Gimana kalian setuju gak Kalau aku sih Bisa jadi sih bisa jadi ya Sebaik juga sih yang mau kerja gitu Tapi ya enggak Kalau bermalas-malasan juga itu gak baik ya buat kita Dalam ilmu hipnoterapi Rasa males itu muncul ketika Yang merupakan suatu respon dari bagian tubuh kita Bagian tubuh tercantung Yang bagian tubuh itu perlu waktu buat istirahat Setelah bekerja dalam kulun waktu tertutup juga Kayak gitu Jadi sebenarnya Rasa males itu merupakan rasa yang bertujuan baik Buat tubuh kita Karena tubuh kita juga perlu Untuk beristirahat Nah yang menjadi sebuah kesalahan adalah Ketika rasa males kita itu tumbuh Secara Apa ya Tidak wajar gitu Berlebihan Nah jadi Kalau misalnya rasa males kita terus tumbuh Dalam diri kita Jadi kita gitu mau Ngapain aja males Mau baca males Mau bikin video males Mau apapun males Nah jadi Ya banyak banget hal yang Enggak bisa tercapai gitu Kayak ya Kalau misalnya kita males terus ya Kita juga Enggak bakalan bikin video ini gitu sih sebenarnya Jadi kita itu gak bisa juga salahin rasa males Karena pada awalnya rasa males itu merupakan rasa yang wajar gitu Dalam kondisi rasa malesnya itu yang tidak perebihan gitu Untuk membuat tubuh kita rehat sedih Tapi kalau misalnya rasa malesnya terlalu banyak itu yang menjadi tidak baik Nah dan selanjutnya aku bakal ngasih tips supaya kita itu Gimana ya supaya kita itu enggak Enggak Malas lagi Langsung aja Langsung aja Sembak tips-tipsnya berikut ini Oke Sebenarnya aku mau mentah maaf dulu Karena ini tuh Merupakan sebuah tips yang umum gitu Jadi Sebenarnya aku juga pengen Getuk kalian bikin Aku juga pengen Bikin eksperimen sendiri Dimana Apa ya Kayak aku tuh pengen Jalami rasa males dari dalam diri aku Terus aku terapin Terus aku juga share ke kalian gitu Tapi insya Allah ya nanti di video selanjutnya Aku bikin Nah Kalau untuk mengatasi rasa males yang secara umum Yang pertama Kita itu harus punya target Kalau bisa Kata lainnya dari target itu Apa ya Kita itu harus punya mimpi gitu Kayak misalnya Aku itu Pengen supaya Kalau pagi itu selalu Apa ya Kelihatan ceria gitu Dan Biasanya aku Kalau misalnya pergi sekolah itu Suka-suka Aku gak mau lagi Kayak gitu Misalnya itu Target aku ya Jadi kita itu bisa tuliskan Target kita apa aja gitu Dan buat menuliskan target ini Kalian itu Jangan menuliskan target yang terlalu tinggi Dan jangan menuliskan target yang terlalu tinggi Dan jangan menuliskan target yang terlalu tanda juga Kenapa? Karena kalau misalnya kita Membuat target yang terlalu tinggi Itu takutnya kita gak bisa mencapai target tersebut Dan kalau misalnya kita Membuat target yang terlalu rendah Itu jadi Gak menantang gitu loh Dari kita Kayak Ya itu sih It's easy gitu Mudah gitu Jadi buat kita Jadi Ya buat apa menuliskan target Bukan target Kalau misalnya itu terlalu rendah Kayak gitu Jadi Kita mulai sesuatu target itu Dari hal yang kecil Tapi dari Yang sedang-sedang saja gitu loh Kayak misalnya Aku mau bikin target Supaya aku itu Bangun gak terlalu Menjak minimal Aku harus bangun setiap hari itu Dari pukul setelah lima gitu Dan kita targetin waktunya itu Kalau misalnya kita mau merubah kebiasaan Kita pakai jarak waktu sekitar satu bulan Kenapa satu bulan? Karena dalam satu bulan itu tuh Itu tuh bisa merubah kebiasaan kita yang udah lama gitu Itu sih yang menurut aku tahu Jadi kalau misalnya dalam satu bulan Kita itu udah berhasil Melakukan target target kita Nah di bulan-bulan berikutnya Secara otomatis Kita juga bakal Ngelakuin apa yang Udah kita lakukan secara terbiasa dalam satu bulan Gitu Kayak gitu Lanjut ke tips Atau ke step yang kedua Jadi setelah kita membuat target Kita itu harus Apa ya Masih reward Ataupun Sangsi gitu Jadi kalau misalnya kita udah bisa Melaksanakan target yang udah kita buat Yang udah kita tulis Kita kasih reward ke diri kita sendiri Rewardnya terserah kalian sih Kayak misalnya aku Ini lah Kalau misalnya udah Bisa Mencapai target aku Dalam satu bulan Itu aku gak kuat bangun Aku bakal Satu malam itu tuh Aku tuh bebas Buat nonton drama Korea Kayak gitu Terus kalau misalnya kita Aku misalnya ya Misalnya aku tuh gak bisa gitu Aku tuh gagal Aku tuh gak bisa gitu Dalam satu bulan itu Selalu bangun Tepat waktu Aku tuh ada aja Satu dua tiga Atau berapa kali Itu golong gitu loh Golong Maksudnya Aku tuh lah Pengen Selat bangun Nah itu tuh Aku harus ngasih Sangsi ke diri aku sendiri Sangsinya ya Misalnya aku Kasih contoh Aku tuh kan Misalnya Cukup banget Makan coklat Misalnya Dalam satu bulan itu Harus aja gitu Aku buat berapa kali Makan Tapi karena Aku gak bisa Menuhin target aku Jadi aku gak boleh Makan coklat Kayak gitu Misalnya Dari sebuah tips juga Buat kalian Yang mau ngasih Sangsi ke diri kalian sendiri Kalau misalnya Kalian itu Gak bisa Menuhin target kalian Kalian harus Harus ngasih Sangsinya itu Yang apa ya Yang kayak bikin diri kalian Jera gitu Soalnya Kalau misalnya Sangsinya itu Biasa-biasa aja Kayak Gak terlalu Ngaruh Ke kehidupan kalian Jadi kalian tuh Kayak terbiasa ya Gak apa-apa doang Kalau misalnya Aku gak bisa Ngeraih target aku Gak bisa berubah Ya Ini Apa sih Kalau Sangsinya juga Gak terlalu Berat-berat amat Jadi It's okay Jadi Gak usahin Sangsinya itu Yang bisa bikin Kalian jera Kayak gitu Lanjut Lanjut Ke step yang ketiga Jadi Di step ini tuh Kalian itu Harus punya Pendamping Atau Wasip Kayak Melua ya Atau kayak Coach Itulah Dalam Mendampingi Tahap Kegiatan Kalian Buat Kalian itu Pengen Bisa merubah Kebiasaan Yang kalian itu Malus Gitu 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 Kalian itu Bisa pilih Siapapun Itu Orang yang Menurut Kalian itu Bisa Bisa membantu Kalian Dan orang-orang Yang terpercaya Bisa dari Keluarga Kak Adik Atau siapapun Itu Bisa dari Temen Juga Tapi Kalau Misalnya Dari Temen Kalian Juga Harus Usain Yang Benar-benar Temen Itu Hubur Kita Supaya Kita Berubah Karena Emang Ada Juga Temen Yang Berbukadu Lagi Itu Bukan Balik Belakang Beda Lagi Kalau Misalnya Kalian Melakukan Kesalahan Itu Kalau Orang Temen Yang Enggak Youtube Tanya Bisa Senang Kalau Misalnya Kita Enggak Bisa Mencapai Tadik Kita Jadi Dengan Adanya Pengawas Atau Coach Ini Kalian Itu Bisa Lebih Maksimal Dalam Mengubah Kebiasaan Kebiasaan Yang Kalian Yang Pemales Kayak Gitu Tips Yang Keempat Ini Lebih Kayak Apa Ya Kayak Tips Aja Gitu Kalian Itu Enggak Harus Langsung Berubah Dari Kebiasaan Kalian Yang Bisa Bikin Males Gitu Dari Sesuatu Yang Besar Langsung Gitu Kalian Itu Bisa Merubah Dari Hal Kecil Kayak Aku Misalnya Kebiasaan Bang Pagi Nah Kayak Gitu Tapi Kalian Harus Melakukan Dari Hal Yang Kecil Tapi Harus Secara Konsisten Nah Gitu Ya Perlu Dicepet Konsisten Atau Dalam Kamus Islam Ya Dalam Istilah Agama Serum Itu Istiqom Gitu Tips Yang Kelima Nah Di Tips Yang Kelima Itu Setelah Kalian Melakuin Tips Yang Satu Dua Tiga Empat Kalian Harus Evaluasi Kenapa Harus Evaluasi Ya Kayak Misalnya Target Kalian Tidak Tercapai Ternyata Kalian Harus Bisa Introspeksi Diri Kenapa Target Kalian Tidak Tercapai Kalian Bisa Oh Mungkin Target Aku Tidak Tercapai Misalnya Target Aku Tidak Tidak Aku Punya Target Tidak Supaya Bisa Bangun Pagi Ternyata Aku Tidak Bisa Kenapa Aku Bisa Bangun Pagi Sedangkan Orang Lain Juga Bisa Ternyata Setelah Aku Evaluasi Aku Tidurnya Tengah Malam Pantet Aja Kan Tubuh Kita Perlu Waktu Untuk Istirahat Kalau Minta Istirahat Kurang Ya Pasti Tubuh Kita Juga Bakal Minta Tidak 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 Menuhi Jadi Kalian Harus Melakukan Evaluasi Dan Setelah Kalian Melakukan Evaluasi Kalian Coba Lagi Buat Mencapai Target Kalian Supaya Target Kalian Bisa Terpenuhi Dan Kalian Itu Bisa Lebih Menjadi Pribadi Yang Lebih Baik Yang Tidak Balas Lagi Kayak Gitu Kalian Bisa Coba Step Satu Dua Tiga Empat Dari Aku Semoga Tips Tips Bermanfaat Mohon Maaf Karena Memang Masih Banyak Kecurangan Di Dan Aku Minta Maaf Karena Kualitas Kabarnya Masih Jalat Banget Gitu Karena Ya Gitu Pokoknya Karena Kabar Aku Tidak Sejelas Tidak Sejelas Idhar Apaan Sih Ya Pokoknya Kayak Gitu Dan Insya Allah Nanti Aku Bakal Bikin Video Tips Supaya Kita Tidak Males Di Saat Yang Kedua Kalian Tunggu Ya Video Dari Aku Mungkin Buat Kesempatan Kali Ini Cukup Segitu Aja Video Dari Aku Semoga Berapa Keat Jangan Lupa Gue Share Video Ini Keseluruh Akun Sosial Media Yang Kalian Punya Karena Caranya Mudah Dan Jangan Lupa Gue Subscribe Youtube Channel Aku Supaya Kalian Ketinggalan Video Terbaru Dari Aku Supaya Aku Makin Semanget Buat Video Terima Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you in the next Video Dadah , Ketika N . Ketika